Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua temanku Dimanapun anda berada Malam ini di Jeddah jam 2 malam guys Orang-orang mah Lagi Tidur nyenyak Kalau saya Alhamdulillah guys Masih bekerja Ya beginilah guys Kalau bekerja Ikut sama orang Jadi kita harus Taat Sama perintah Dan harus ikhlas guys Ya gimana lagi Namanya juga Hidup di perantauan Terus Ikut sama orang guys Jadi sebut aja guys Insya Allah Hasil kerja kita Berkah dan barokat Saya selunggakan Semoga semua keluarga aku dan semua temanku Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Yang jualan Yang jualan Semoga jagangannya lari semangin Yang jualan Yang bertani Yang bertani semoga tanamannya bagus Pas panen nanti hasil panenya baik Dan harganya mahal Yang bekerja semoga Dilancarkan pekerjaannya Yang tidak punya pekerjaan tetap Semoga Dilancarkan rezekinya Karena tidak semua orang punya pekerjaan tetap Tapi Alhamdulillah Allah SWT Selalu mengasih rezeki kepada umatnya Tentang rezeki dalam hidup apapun Dan saya selalu mendapatkan semoga semua temanku Dan semua keluarga ku Yang berkeinginan naik haji Semoga dikabulkan oleh Allah SWT Dan yang sudah pernah pergi beribadah haji Semoga bisa berangkat lagi ke Tanah Suci Amin Amin Ya Allah SWT Inilah situasi malam Jam 2 malam guys Ini adalah jalan tol Yang mau ke jurusan Madinah Menawarah guys Beginilah guys Kalau kerja di Saudi Arabia Kalau sempir berbadi Tidak ada jam kerja guys Siang Tidur Malam Kalau ada pekerjaan Seperti ini guys Karena Semua keluarga majikan saya lagi di laut guys Nyewa penginapan di laut Dan sekarang saya menjemput pulang guys Karena hari ini Semua serangan lagi ada diskon guys Karena di Saudi Arabia besok mau ada Ini guys Kalau di kita mau ulang tahun kemerdekaan gitu guys Jadi sekarang Penginapan-penginapan yang di pinggir laut Semua ada diskon Makanya keluarga majikan saya nyewa guys Yang biasanya Semalam 4.000 Hari ini 2.500 real guys Jadi ada ini Ada Apa namanya Ada diskon Jalan tolnya Ramai mobil guys Karena malam Memang di Saudi Arabia Mobil ramai itu malam guys Tadi dasar itu Mobil sudah mulai ramai Kalau pagi Sampai Jam 3 sore itu Jalan tol sepi Habis asar Sampai Malam itu Jalan tol rame guys Karena orang Saudi Keluarnya malam Kalau saya gak keluar Di dalam rumah Ini jalan tol ini Jurusan ke Madinah Menawaroh guys Kalau Jumlah Haji Pasti tahu Karena Kalau ke Madinah Lewat jalan ini Saya doakan Semoga Semua temanku Dan semua keluarga ku Saya tidak bisa Menjelupkan satu persatu Semoga bisa Melihat ke jalan ini Dengan cara Ibadah Haji Dan umroh Amin Amin Ya Rabbal Amin Beginilah guys Situasi Kondisi kerja Di Arab Saudi Guys Kalau di Perumahan itu Kalau supir perumahan itu Gak ada jam kerja Guys Memang pekerjaan jarang Paling Satu hari kerja itu Paling juga Kalau di Hitung semua Paling dua jam Kerjanya Cuman Kebanyakan nunggu Apalagi sekarang Di Saudi Sekolah belum buka Yang udah buka itu Anak SMP SMA Sama kuliah Kalau anak SMP Belum buka Kalau yang pemerintah Tapi kalau Yang sekolah Internasional Sekolah yang bayar Udah buka Kalau sekolah Sekolah Yang gratis Masih tutup Guys Masih PPKM Saya selalu Mendoakan Semoga semua Temanku Yang berada Di luar negeri Semoga Majikannya Baik Pekerjaan Ringan Banyak Bonus Yang Sudah habis kontrak Semoga Gaji dinaikkan Sama majikannya Dan Saya selalu Mendoakan Semoga Semua temanku Dimanapun Berada Semoga Keinginannya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Cita-cita Cita-citanya Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tuh guys Kalau malam Itu jalan tol Saudi Arabia Itu ramai Gaze mobil Ini kecepatan Maksimal Di jalan tol Ini 110 km Guys Kameranya Banyak Di sini Kamera Sabuk Pengaman Kamera Radar Kecepatan Kamera HB Semua ada Di sini Di jalan ini Saya selalu Untuk saya Selalu Semoga Semua teman-temanku Dan saudaraku Yang berprofesi Sebagai sopir Ya semua Profesi apapun Semoga Selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semoga Pekerjaannya Lancar Insya Allah Kalau kita Menjalani Profesi kita Dengan ikhlas Insya Allah Seginya berkah Barokah Memang Kalau kita Masih Bekerja sama Orang Harus patuh Dan taat Sama Apa yang diperintah Oleh majikan Jangan Sampai Kita Enggak patuh Enggak taat Apalagi Menolak Menolak Itu Masihkan Pasti marah Guys Dan Resikinnya Kurang berkah Kalau kita Kerjanya Enggak ikhlas Itu Makanya Saya Sudahkan Semoga Semua temanku Semua keluarga Aku Yang masih Bekerja Mengikut orang lain Saya Doakan Semua Selalu Sehat Al-Fiat Masih Hanya Baik Dan kita Menjalankan Aktivitas Kerjanya Semoga Selalu Ikhlas Dan sabar Karena kita Semua Ingin Mendapat Rezeki Yang Halal Insyaallah Kalau Rezeki Halal Berkah Juga Barokah Ini Disini Jalan Tol Masya Allah Sudah Bagus Gak Bayar Guys Gratis Jalannya Besar Mulus Mudah-mudahan Di Indonesia Entah Siapa Pemimpin Nanti Semoga Bisa Menggratiskan Jalan Tol Tapi Apa Bisa Jalan Tol Di Indonesia Gratis Indah Banget Kalau Malam Saudi Arabia Terang Jalannya Atau Gelap Jalan Jalan Hai mobil Amerika di Saudi banyak mobil Amerika semua mobil ada di sini guys Indonesia juga banyak sekarang di sini Avanza Innova banyak sekarang guys datang dari Indonesia selamat menikmati di Saudi Arabia itu tanah kosong sebelum dibikinin rumah dipasang jalan dulu guys sama lampu itu sebelah kanan yang banyak lampu itu tanah kosong itu guys tanah mau dijual tapi sebelum laku itu jalan udah siap lampunya udah perang itu di Saudi guys kalau di Indonesia kan penerangan sama jalan kan biasanya terakhir di Saudi nomor 1 guys jalan sama penerangan itu kalau di komplek tanah untuk rumah yang mau dijual nomor 1 ya sekian dulu guys video saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila video saya kurang berkenan di hati teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati